Kita waktu pandemi bisa beli ikan cupang sampai 12 juta. Bagus dan juara, tapi ikan cupang kan umurnya nggak lama ya. Jadi sekarang udah tua tuh ikan cupang jelek juga yang 12 juta. Nanti pandemi malah beli ikan pari, ikan lele, albino dari sungai Amazon. Di apartemen ada arwana, ada ikan lele, ada ikan pari. Soalnya ikan parinya baru mati kemarin. Karena saya tuh seneng memakai atau punya barang yang orang lain nggak punya, Mbak. Kemarin Astrid sempet protes waktu saya beli Mersi tahun... 6.3 apa 6.2, dua pintu. Harganya lebih malah ada S Cluster baru. Saya bangun dan baru mobil itu belum seminggu dipakai. Udah ditawar orang untung 600 juta, Mbak. Mobil-mobil yang saya punya tuh adalah mobil-mobil yang orang pengen tapi juga nggak bisa dapetin gitu. Jadi kalau saya suatu waktu mau jual, saya bisa jual belagu, Mbak. Kita lagi pada pergi terus ngeliat barang bagus kan jadi kepengen beli ya. Kita nggak kemana-mana barang kita nggak pakai. Atau kita nggak kemana-mana jadi kita nggak ngeliat toko. Jadi nggak kepengen kan gitu. Tapi yang justru lagi trend di pandemi ini adalah justru sesuatu yang hubungannya hobis. Oh gitu. Berhubungan dengan hobi itu naik drastis. Justru waktu kita main nggak beli sepatu, kita waktu pandemi bisa beli ikan cupang sampai 12 juta. Ya ampun, sama juga dong. Kita nge-beat tapi itu nggak cuma di saya ternyata. Di kalangan lain itu barang-barangnya sepatu dengan hobi itu naik down justru. Karena orang di rumah nggak ada kerjaan, kantor juga WFH gitu kan. Akhirnya pera cupang. Akhirnya megang handphone kan. Ya itu. Lihat-lihat biding-biding lelang-lelang ikan cupang. Itu ikan cupang 12 juta itu kayak apa sih? Bagus dan juara. Tapi ikan cupang kan umurnya nggak lama ya. Jadi sekarang udah tua tuh ikan cupang jelek juga yang 12 juta. Baru beberapa bulan masih hidup. Cuma tetep udah jadi nggak performanya nggak kayak waktu maksimal lagi gitu. Tapi sempat ikut kejuaraan itu, kontes, cupang, juara. Iya kontes pake pandemi kita kirim orang yang ngirim gitu. Juara, nasional. Jadi hobinya tuh tersalur kan. Tapi maksudnya emang duci dulu juarain kucing-kucingnya. Sekarang ikan cupang. Tapi kucing masih? Masih. Dan kita justru malah import-import dari luar ini walaupun susah. Tapi justru hobi-hobi itu malah jalan. Mungkin gini karena waktu tahun-tahun lalu kita sibuk dengan kerjaan. Jadi nggak sempat mikirin hobi-hobi kan. Ini justru kita kerjaannya jadi bagian handphone. Beli apa ya? Sifatnya hobi. Jadi baru beli baju malah jalan. Baju nggak beli. Tapi kucing kita beli, kacupang kita beli. Mobil-mobil antik, mobil-mobil retro dan klasik. Itu justru naiknya sampai 300% di saat pandemi tahun lalu. Oh iya? Semua. Mas Uya beli juga? Beli juga. Beli berapa tuh kemarin? Ada banyak lah pokoknya. Banyak. Itu justru dibelinya pas pandemi. Jadi kayak ada mainan baru gitu. Dan itu sedunia mbak. Itu mobil harganya naik. Mobil-mobil antik dan klasik itu. Karena orang pada berburu. Jam tangan yang orang pikir pandemi pasti ekonomi menurun ya. Ekonomi memang menurun kan. Tapi harga jam tangan naik lho mbak. Naiknya gila-gilaan. Waktu pandemi kemarin kita perlu beli apa gitu kan. Nggak ada pemasukan. Jual jam tangan bukan yang rugi mbak. Untungnya bukan untung kecil. Untung besar mbak. Dan untungnya itu juga jam tangan kita jual ke pedagang lho. Ke showroom. Masih untung gede. Dan itu sifatnya hobi kan. Jadi jam-jam yang sifatnya antik, kunik, limited itu justru dicari orang di pandemi ini. Jadi kalau mau bisnis. Bisnis yang sifat dengan hobi. Sekarang lagi potensial. Apa nih? Usaha yang dilakukan yang masuk ke hobi sekarang? Baru mau mulai lagi jual beli mobil. Terus ikan cupang tadi sempat mau nge-breed kan. Mau breeding juga. Cuma abis itu nggak tahu ya. Karena di apartemen itu jadi becek. Aku sampai marah-marah mbak Ati. Ya Allah apartemen disini ikan cupang. Jadi kesel. Jomelin sama dia. Padahal udah beli itu indukannya berapa juta gitu. Iya. Di breeding itu kan harus punya kolam-kolam kecil gitu kan. Kan di apartemen nggak mungkin ada kolam. Jadi akhirnya pakai baskom. 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 Luang tabuh kudisi sama baskom. Aku bilang nggak mau, nggak mau. Sikirin. Kesel. Jadi berantakan baskom-baskom. Yang buat tempat kerupuk apa tuh. Yang harus bening kan. Itu ada berapa banyak. Ya Allah. Nggak jadi tuh kita beri. Iya toples kerupuk. Iya toples kerupuk. Iya toples kerupuk yang bening gitu. Yang aku kesel banget. Aku bilang kalau satu dua itu kan cakep kan. Maksudnya ada ikannya satu ini. Tiba-tiba dia beli 24 lusin. Mau ditaruh di mana? Aku bilang nggak. Nggak jadi. Kita pandemi malah beli ikan pari. Ikan lele. Albino dari sungai Amazon. Kita import tuh kemana. Malah kita beli-beliin tuh waktu. Buat ditaruh di aquarium. Di apartemen ada arwana. Ada ikan lele. Ada ikan pari. Ikan parinya baru mati kemarin. Iya. Sion banget. Terus rumah ditinggalin nggak? Justru pas pandemi kita jarang pulang ke rumah. Kadang kan ada. Kan yang tinggal di rumah kita kan ada mama. Jadi aku nggak berani pulang juga. Kadang kan juga udah lansia juga lah. Maksudnya udah tua. Jadi aku pikir kalau nanti kita pulang. Kita takutnya yang bawa penyakit gitu. Kayak waktu cinta juga pas kena apa. Mamaku mau nemenin cinta waktu itu sendirian. Cuma aku bilang jangan. Jadi dijaga aja. Selama pandemi ini dinamikanya ya. Berubah. Mindset berubah. Lifestyle berubah. Gitu. Tapi emang mungkin secara psikologis itu benar sih. Orang nyari-nyari sesuatu hal yang aneh-aneh gitu. Supaya killing time juga. Iya kan. Mas Uya tadi kan iseng tuh. Tadi ya Mbak Astrid sampe cerita ikan cupang sampe. 12 juta. Nah terus. Tadi tuh cerita kan ada ikan lele albinol tuh dari Amazon. Iya. Itu berapa tuh harganya? 60 juta mbak. 60 juta? Ikan lele. Ya ampun ikan lele. Emang kayak apa sih ikan lele sampe 60 juta? Bentuknya beda sama lele-lele sungai. Oh gitu. Dan warnanya albino jadi warna kayak. Ya albino warna yang langka yang. Putih ya. Putih pak kuning sih aku lupa. Dia diantara mungkin diantara 100 ribu lele cuma lahir satu yang begitu gitu. Jadi bukan spesies ya tapi dia kelainan ya? Spesies dan kelainan di spesies itu gitu. Oh iya hebat banget. Terus bisa dapet dari mana tuh? Import mbak. Ada yang di jual disini tapi dia importer. Di import. Terus yang ikan pari itu berapa duit? Ikan pari itu berapa puluh juta waktu ya? Kita ada dua. Yang satu 14 juta. Satu lagi 70 sekian juta. Hah ya ampun. Yang mati itu berapa? Yang mati yang 14 juta. Untung yang 70 juta gak meninjau. Iya iya. Mati tuh. Itu aku nangis kenceng banget mbak. Karena 14 juta? Bukan ya. Gak kan itu dirawat dari kecil. Gak kan itu dirawat dari kecil. Namun ikan pari kan dia kan terbang gitu kan. Terbang gitu. Pas dia terbang tuh kita heboh. Wah terbang. Iya iya. Wah terbang gitu kan. Itu di apartemennya ditaruh mbak. Kita happy banget. Eh pas udah makin gede-gede kan. Eh tiba-tiba meninggal. Eh pam mati. Itu gak sih karena keinian gak sih. Karena tempatnya kecilan kali udah gede. Air. Oh karena air. Karena kan kita kebetulan tinggal di apartemen. Jadi airnya katanya harus diendapin dulu. Selama seminggu atau beberapa hari. Biar gak kena caporit atau apa gitu. Kalau beli-beli gitu. Santainya itu berdua. Marah kalau ikan dia marah. Kaget dia. Ya iyalah masa ada ikan 60 juta, 12 juta dibeli. Beli 60 juta emas. Bener gak mbak? Itu gak akan marah. Beli. Karena saya tuh senang. Soalnya emas gak bisa mati. Betul. Bisa dijual lagi kalau perlu. Ya iyalah masa ada ikan 60 juta mati. Karena saya tuh senang memakai atau punya barang yang orang lain gak punya mbak. Kan waktu saya beli ikan lele itu. Irfan Hakim kan terkenal dengan akorium-akoriumnya. Tapi dia gak punya itu. Saya punya. Saya panas-panas ini Irfan Hakim. Jadi saya senang aja kalau punya sesuatu orang yang. Yang lain gak punya. Yang lain punya saya punya gitu. Apalagi orang lain itu udah expertnya. Udah pencinta ya. Udah expertnya udah pencintanya. Biasanya kita punya di atasnya gitu. Nah itu. Kuas gitu loh mbak. Saya dalam hal apapun begitu mbak. Gitu ya. Biasa ya. Nah itu baru semangatnya mas Uya tuh. Mas terus kan tadi. Beli ikan aja mbak Astrid kan suka gak setuju. Walaupun akhirnya oke. Nah sekarang mas Uya suka banget beli mobil klasik. Kan mahal tuh mas ya. Itu kalau beli mobil klasik berapaan tuh kayaknya. Kemarin Astrid sempet protes. Waktu saya beli Mercy tahun 63 apa 62. Dua pintu. Harganya lebih malah dari S Cluster baru. Ada ember-embernya mbak. Belum itu mobil tua. Harga segitu. Lihat aja nanti tuh. Saya beli. Saya bangun. Dan baru mobil itu belum seminggu dipakai. Udah ditawar orang untung 600 juta mbak. Tapi saya gak lepas. Saya langsung bilang tuh lihat. Yang dulu lo omel-omelin gue. Itulah. Karena mobil-mobil yang saya punya tuh adalah mobil-mobil yang orang pengen tapi juga gak bisa dapetin gitu. Iya. Karena susah. Jadi apa ya. Jadi kalau saya suatu waktu mau jual. Saya bisa jual belagu mbak. Jadi. Kalau mau gak. Kalau mau gak. Ya segini harganya kalau gak lu cari aja dimana juga gak akan ada gitu. Jadi mobil-mobil yang saya punya tuh adalah mobil-mobil yang collector item yang jumlahnya sangat sedikit. Bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan di dunia itu pun juga dicari mbak. Jadi mobil itu. Even di Indonesia yang gak laku kita bisa ekspor ke luar. Untuk para collector- collector di luar gitu. Jadi. Gak rugi miara kayak begitu. Karena. Dan. Selain itu hobi. Kesenangan pribadi. Itu juga menentukan kelas kita yang sesungguhnya mbak. Jadi gini. Banyak orang-orang kaya yang punya duit gitu kan. Hobi mobil. Dia tinggal beli mobil baru apapun disuruh punya. Bisa. Tapi kalau beli mobil-mobil kayak begini. Sekaya apapun orang. Kalau dia gak punya linknya gak punya koneksinya. Gak ada barangnya gak akan bisa kebeli. Jadi. Kepuasan aja bawa saya gitu mbak. Ada kepuasan. Tersendiri ya bukan soal uangnya juga ya. Apalagi kalau minggu pagi kita jalan-jalan tuh mbak. Ketempat tokrongan mobil. Kita berempat gitu mbak. Bawa mobil yang semua orang nengok gitu kan. Dia ngomongin. Wah Uyakuya punya mobil ini gitu kan. Mobil Jepang antik. Rame tuh. Uyakuya keluarganya Jepang. Mobil JDM-JDM. Saat orang lagi ngomongin itu. Minggu depannya kita bawa lagi. Uyakuya mau dateng nih pasti bawa JDM-nya. Saya gak bawa. Bawa Eropa antik. Orang beda lagi. Wah ada lagi gitu. Jadi selalu dia kemarin gitu. Apa lagi nih? Wah ada lagi. Kaya gitu. Yang itu saya jemin dulu. Jadi tarik ulur. Jadi saya juga satu mobil gak saya keluarin. Terus sering-seringan. Takut bosen orang. Itu juga menghibur orang kan mbak? Iya dong. Kayak sebuah tontonan juga kan. Tontonan. Jadi beda lagi. Udah jadi orang out of the box aja. Nanti orang gak bertanya lagi. Saat Uyakuya dateng lagi. Bawa mobil yang mana nih gitu. Perhitungannya salah. Aku nonjok. Kena gigi si lawan aku. Dan. Plak gitu. Giginya hancur. Tangankunya bengkok. Aku di-disk. Makanya kalau ada orang-orang yang mau berantem sama saya. Dia ini saya majuin. Itu beneran. Itu gak mohon. Itu kalau di pinggir jalan mbak Ati. Kalau ada yang nyerempet mobil. Bukan dia yang marah. Dia suruh aku turun. Turun. Aku yang turun. Di Pluit dia pernah berantem sama supir angkot mbak. Jadi gara-gara mobil saya di pepet. Saya kejar. Terus mobil saya ditimpuk. Dia bilang pepet pepet. Turun. Digedor pake sepatu. Terus. Ayo. Dilupa sepatu. Berantem. Terus sayangnya di dalam mobil aja. Tapi kayaknya saya yakin supir angkot itu gak mungkin berani lawan dia. Karena kan cewek. Kalau sampai dia ngelawan. Saya bakal turun dan minta tolong orang mbak.